Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gianto Saya petani binaan dari Basnas Kabupaten Seragen Mulai tahun 2020 Alamat saya di Cengklek, Desa Soekorjo, Kecamatan Semberjo, Kabupaten Seragen Awal dari menjadi petani binaan Basnas Kebetulan di Desa Soekorjo sudah ada embryo petani, khususnya petani organik Diajukan menjadi petani untuk dibina dari Basnas Alhamdulillah selama ada bantuan dan binaan dari Basnas Kami selaku petani khususnya binaan Basnas sangat terbantu Terbantu dari segi teknologi penanaman, penggarapan, maupun penjualan dan ekonomi Dari petani binaan Basnas yang dikelola itu ada 8 hektare 8 hektare itu yang khusus untuk yang dibina Basnas Terus panenannya mencapai sekitaran 40 ton Itu 4 bulan sekali bisa panen Untuk 40 ton itu tidak dijual semuanya Paling separuh lah 20-an ton 20 ton itu di rata-rata harga 6 ribu Berarti 120 juta dalam sekali panen Untuk beras organik dengan beras non-organik jelas beda Kalau beras organik tidak mudah basi Itu terlebih pulen Seperti itulah untuk pemasaran di luar Harga lebih tinggi dibandingkan beras biasa Dari Basnas Ragen itu diberikan bantuan berupa uang Tetapi dibelanjakan bersama-sama Mulai dari alat-alat pertanian Terus kemudian dari gudang penyimpanan gabah Terus ada tempat penggilingan Beserta mesin penggilingannya Terus mudah transportasi Juga ada berupa roda tiga Untuk mendapatkan sertifikat kita sebagai petani organik Setiap tahun itu ada re-sertifikasi Kalau untuk desa Soekorjo Itu kita menggunakan Inovis Bogor Badan pesertifikatan Inovis Bogor Itu betul-betul dicek dari awal pengolahan tanah Terus sampai panen Sampai proses penggilingan itu apa Benar-benar organik apa tidak Jadi memang betul Itu usahanya memang benar-benar sulit Terus biaya juga tinggi Kalau pemasaran pada organik Bisa dibilang gampang-gampang susah Soalnya memang untuk pangsa pasarnya itu Masyarakat tertentu Tidak semua masyarakat menggunakan Atau mengkonsumsi beras organik Itu yang silas Tetapi kami terbantu dengan Adanya Basnas Yang memberikan bantuan untuk pemasaran Jadi setiap bulan Ada pemesanan beras dari kita Khususnya untuk Sapari Ramadhan itu Malah pesanannya lebih banyak Dengan adanya bantuan dan binaan dari Basnas khususnya untuk petani organik Yang kami rasakan di kelompok Lumbung Pangan Berkahlok Jinawi Itu khususnya yang 30 anggota Itu betul-betul merasakan manfaatnya Di samping itu banyak manfaat yang dirasakan dari masyarakat sekitar Itu ikut bekerja Istilahnya gelidek lah Istilahnya ikut bekerja dari mulai proses pengeringan Terus pengepakan dan lain-lain Jadi sangat bermanfaat sekali untuk peningkatan ekonomi Ya Alhamdulillahirrohbilalamin Setelah kami mendapatkan binaan dan bantuan dari program Basnas Sangat bermanfaat bagi kami Saya sangat berkesan sekali dan berterima kasih Kepada seluruh musyaki Yang telah menyalurkan syakatnya melalui Basnas Sehingga manfaatnya bisa kami terima Seperti kami yang dulunya hanya bisa menerima syakat Sekarang kita setiap panen Meskipun nilainya tidak tinggi Kami bisa menyalurkan syakat juga melalui Basnas Dengan harapan mudah-mudahan Apa yang kami salurkan juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain Dan yang terakhir sekali lagi Ingat syakat, ingat Basnas Berkah bersahkat, Basnas